Intro Hai teman-teman, hari ini kita akan memulai petualangan kita di pasar rumput yang ramai, tempat di mana kehidupan bumbu dapur berkembang. Bersama-sama kita akan menjelajahi berbagai jenis rempah-rempah, namun fokus utama kita hari ini adalah pada rempah yang telah memimpin panggung kuliner selama berabad-abad. Mari kita membuka lembaran sejarah yang terbungkus aroma, sejarah panjang dan menarik dari rempah yang mungkin sudah sering menyapa lidah Anda, Secang. Bumbu dapur Secang memiliki sejarah yang panjang, berasal dari Cina pada zaman kuno. Dikenal sebagai rogui dalam bahasa Tionghoa, Secang merupakan rempah-rempah yang digunakan untuk meningkatkan rasa makanan. Selama berabad-abad, pedagang Tiongkok membawa Secang ke berbagai wilayah, menyebarkannya penggunaannya di Asia dan kemudian ke seluruh dunia. Pada era penjelajahan, pedagang Portugis membawa Secang ke Amerika Latin, dan dari sana, rempah ini menyebar ke seluruh benua. Secang terus menjadi bagian integral dari berbagai masakan di dunia, memberikan sentuhan unik pada hidangan dari Asia hingga Eropa. Seiring berjalannya waktu, bumbu dapur Secang terus dihargai karena karakteristiknya yang kaya akan rasa dan aroma, menjadikan salah satu elemen kunci dalam salivisik kuliner global. Pada abad ke-19, perdagangan rempah-rempah mencapai puncaknya, dan Secang menjadi komoditas yang sangat dicari. Permintaan yang tinggi mendorong eksplorasi lebih lanjut ke daerah-daerah penghasil, seperti Indonesia dan India. Petani-petani di sana mulai mengembangkan metode budidaya Secang untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional. Hal ini tidak hanya memperkaya keberagaman kuliner, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi komunitas lokal. Penggunaan Secang tidak terbatas pada masakan utama saja. Rempah ini juga ditemukan dalam berbagai hidangan penutup dan minuman tradisional. Bahkan di beberapa budaya, Secang dianggap memiliki nilai simbolis dan digunakan dalam ritual atau perayaan khusus. Keberadaannya yang terus diperbarui dan disesuaikan dengan tren kuliner modern menjadikannya tidak hanya sebagai bumbu dapur, tetapi juga elemen kreatif dalam inovasi kuliner. Seiring berkembangnya kesadaran akan nilai gizi dan kesehatan, studi-studi modern mulai menyoroti potensi manfaat Secang terhadap kesehatan, termasuk sifat antioksidan dan antiinflammasi. Ini memberikan dimensi baru pada sejarah panjang bumbu dapur Secang, yang tidak hanya memperkuat peranannya dalam memberikan cita rasa, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup sehat di berbagai masyarakat di seluruh dunia. Terima kasih telah menemani kami dalam petualangan seru di pasar rumput hari ini. Rempah-rempah bukan sekedar bumbu, melainkan kepingan sejarah yang memasak kisah-kisah kuno dan menyatukan lidah-lidah dari berbagai penjuru dunia. Semoga Anda menikmati perjalanan bersama kami, menemukan kekayaan rahasia yang tersembunyi di pasar ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!